selamat menikmati menjadi coach ya untuk Pak Agung sebagai coachingnya dan kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik nah disini ada 3 rubrik supervisi akademik yaitu ada mendengarkan aktif kemudian pertanyaan berbobot dan juga memberdayakan coach nah diantara ketiga kompetensi itu kira-kira mana ya yang Pak Yudi ingin kembangkan mungkin yang ketiga ya yang memberdayakan coach yang ketiga ya Pak kenapa nih Bapak memilih yang memberdayakan coach Pak ya saya berharap dengan memberdayakan coach sepertinya suatu masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri bisa terselesaikan dengan sendirinya begitu Bu baik menurut Bapak untuk memberdayakan coach itu langkah-langkah apa saja nanti yang Bapak akan ambil Pak yang pertama yaitu tentu saja dari tujuannya dulu ya Bu ya kesepakatan dari tujuan permasalahan itu sendiri dari coach kemudian mungkin identifikasi permasalahannya dari kesekian permasalahan tersebut mungkin saya lebih menggali lebih dalam lagi atas permasalahan tersebut kemudian dari segi pertanggung jawaban dari pihak si coach itu sendiri dan juga aksinya seperti apa nanti akan saya persentasekan sepertinya yang mana akan begitu yang akan saya berdayakan begitu Bu dari pihak si coach itu sendiri baik Pak jadi disini saya catat ada empat ya Pak dari tujuannya kemudian identifikasi permasalahannya pertanggung jawaban yang dilakukan oleh coach dan juga aksi yang dilakukan oleh coach nah menurut Bapak dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bapak sekarang masih ada di skala berapa Pak? saat ini saya masih di angka 5 lah Bu menurut Bapak idealnya itu di angka berapa Pak? yang menurut Bapak lebih baik gitu? ya saya berharap itu bisa angka ke 8 lah Bu angka 8 nah menurut Bapak di angka 8 itu nanti seperti apa indikator atau ukurannya? ukurannya tentu saja saya bisa memberdayakan dari coach itu sendiri sedangkan saya kurang bisa memahami kurang komunikatif kan begitu Bu? berikutnya mungkin dari iya Bu lanjut Bu mungkin itu saja Bu itu saja ya Pak ya jadi mudah-mudahan nanti pada saat kegiatan coaching berlangsung Bapak dapat memberdayakan coach sehingga nanti akan keluar indikator-indikator yang apa yang sudah Bapak sebutkan tadi ya Pak baik kalau begitu saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching dengan Bapak Agung sebagai coachingnya silakan Pak terima kasih Bu Ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak mohon maaf Pak Agung kurang begitu terdengar suaranya Pak mungkin agak sedikit maju ya baik Assalamualaikum bagaimana kabarnya Pak Agung hari ini Pak? Alhamdulillah Bapak baik sehat meskipun hujan rintik-rintik Bapak iya kita sudah lama tidak bertemu Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di ruang virtual ini Pak ya yang semula Bapak suka berkomunikasi sama saya sebenarnya saya mau menanyakan terkait apa sih Pak tujuan pertemuan kita hari ini Pak baik Bapak izin tujuan pertemuan kita hari ini saya memiliki suatu masalah Pak terkait pembelajaran di kelas saya itu siswanya selalu bising Pak selalu apa ya ribut gitu seperti itu Pak oh begitu ya mungkin ada lagi Pak mungkin itu Pak yang menurut saya yang sangat apa ya urgen yang harus segera saya carikan solusinya gitu Pak oke oke Pak kira-kira apa yang diinginkan dari diskusi ini begitu Pak baik yang ingin saya capai ya hasil diskusi kita hari ini itu adalah bagaimana dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu siswa tidak ribut Pak jadi kondusif gitu seperti itu oh begitu Pak kemudian dari Bapak sendiri itu adakah ide-ide untuk apa sih namanya ya mendapatkan ide-ide untuk masalah tadi siswa ribut di kelas begitu Pak baik Bapak izin untuk ide saya terus terang hanya terpikirkan itu bagaimana caranya saya mendisiplinkan siswa itu dengan ucapan Pak baru itu sih Pak oke kira-kira apa dengan ucapan itu kenapa itu penting Pak ya karena di sekolah kelas terutama saya sebagai guru ya harus bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dalam pembelajaran itu karena kondisinya ribut terus terang saya ingin ucapan saya didengar artinya supaya siswa itu tidak ribut gitu Pak oke kira-kira bagaimana Pak dari skala 1 itu jelek 10 itu baik Pak kondisi Bapak saat ini itu berada di angka berapa Pak ya kondisi pembelajaran yang saya lakukan ya kalau tadi dilihat apa diinformasikan oleh Bapak terkait skala nilai 1 sampai 10 ya dimana tadi Bapak informasikan 1 itu adalah jelek ya gitu jadi menurut saya pembelajaran saya lakukan itu kondisi yang sekarang itu nilainya 4 Pak oh 4 Bapak maunya idealnya diangka berapa Pak idealnya kami sih tidak muluk-muluk Pak cukup di angka 7 awal itu saya ingin angka 7 Pak gitu idealnya oke agar angkanya 7 itu apa yang kurang Pak yang kurang sebetulnya banyak ya terus terang di saya itu meskipun siswanya sedikit Pak hanya 15 tapi kondisi ruangan tidak memungkinkan Pak kenapa karena ruangan di kelas saya itu bagi 2 Pak artinya 1 tempat itu dibagi 2 dimana yang 1 untuk tempat duduk siswa yang 1 buat perkaka sekolah semacam kayak gudang kayak sarpras gitu kan jadi itu yang membuat mereka salah satunya ribut mungkin Pak karena apa ruangan yang berdesak-desakan seperti itu oke mungkin ada lagi Pak ada lagi mungkin saya terkait kesepakatan Pak memang itu sudah begitu saya dapat apa ya ilmu di CGP langsung saya terapkan Pak dan tahun ajaran ini pun ajaran baru kami langsung terapkan terkait keyakinan kelas ya tetapi terkadang keyakinan kelas juga apa ya masih sekedar hanya tempelan gitu untuk untuk pelaksanaannya masih jauh dibandingkan baiknya gitu Pak oke baik coba urutkan dari Bapak sendiri dari permasalahan yang penting dari nomor 1 2 3 begitu Pak yang menurut Bapak itu sangat penting oke yang sangat penting menurut saya yang pertama itu tentu terkait percakapan saya kepada siswa itu bagaimana berikutnya juga tentang keyakinan kelas dan terakhir juga ya ruang sekolah yang apa ruang kelas yang kurang baik gitu Pak karena satu ruangan dibagi dua seperti itu oke baik coba setiap faktor beri bobot persen totalnya menjadi 100% Pak kalau bicara 100% dan yang tadi saya sampaikan ketiganya itu berapa bobotnya saya beri bobot itu bervariasi Pak yang menurut saya yang terkait keyakinan kelas itu 50% Pak untuk kondisi keadaan sekolah maaf kelas itu 25% dan apa percakapan itu 25% Pak jadi di 100% itu seperti peng peng penganggara alokasinya seperti itu jadi 50% untuk keyakinan kelas Oke nah sesuai bobot yang tadi mana yang Bapak mau beresin duluan jika berbicara apa yang harus saya lakukan yang ingin saya beraskan tentu sebetulnya terkait siswa yang ribut itu Pak tetapi kalau tadi berbicara bobot ya ya tentu saya ingin bobot yang lebih besar prosentasi yang lebih besar itu tentang yang sangat urgen bagi kami bisa diulangi lagi Pak tadi yang mau diselesaikan duluan yang mana itu Pak oke oke izin Bapak ya yang mau diselesaikan sebetulnya itu tentang siswa yang ribut sebetulnya tapi kalau bicara terkait prosentase kalau bicara prosentase ya kalau bicaranya terkait apa apa yang ingin diselesaikan tentu saya ingin diselesaikan masalah saya selesai itu siswa itu tidak ribut dan kondusif dalam KBM oke oke sebenarnya tidak Bapak mengalami kondisi yang mirip tapi ada solusinya gitu Pak di masa lalu Pak oke untuk di masa lalu memang sebelum kegiatan pasca COVID Pak sebelum kegiatan pasca COVID itu tentu sekolah sangat apa ya semua sekolah mungkin sangat baik ya gitu pengalaman saya pernah seperti jadi sebelum COVID kemarin siswa itu sudah menurut saya sudah sangat baik gitu kan tapi begitu entah ini faktornya entah gimana pokoknya setelah COVID itu ya seperti itu gitu gitu Pak oke apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari masalah atau solusi yang telah Bapak selesaikan di masa lalu Pak masalah ataupun solusi ya solusi yang saya sampaikan apa yang jadi solusi terkait permasalahan yang pembelajaran di masa lalu itu sebelum COVID tentu sebetulnya tahun itu kami tidak mengenal yang namanya keyakinan kelas Pak ya gitu kalau sekarang kan ada keyakinan kelas setelah ikut CGP kalau kemarin kan sebelum COVID itu kita tidak mengenal keyakinan kelas terus terang disiplin Pak yang saya lakukan itu ternyata bukan bukan ini ya kalau dulu mah ucapan itu didengar gitu oleh anak kalau misalkan anak-anak kalau belajar itu jangan ribut ya gini-gini-gini seperti itu anak itu dengar Pak justru setelah COVID ini ada yang saya rasa keyakinan kelas itu merupakan salah satu alternatif solusi untuk supaya tidak ribut ternyata ribut juga gitu kan seperti itu itu Pak oke baik Pak sudahkah Pak-Pak googling Pak? googling ya di mesin pencarian untuk googling ya tentu itu kan tadi saya ke Bapak sampaikan bahwa ini adalah masalah yang urgen bagi kami sehingga tentu beberapa sumber yang menurut saya bisa sebagai referensi kami apa ya kami buka-buka Pak dan Alhamdulillah di Google juga kami buka ya gitu googlingnya di Google sih banyaknya Pak di Google gitu Pak lalu apa rencana kerja Bapak soal googling ini Pak? iya kalau bicara rencana kerja Pak ya ya tentu sekali lagi tadi saya informasikan ke Bapak bahwa meskipun kami di Plokso tentu ini merupakan salah satu apa ya alternatif solusi yang hanya mempermodalkan paketan gitu kan kami buka tuh Googlenya solusi bagaimana caranya sih agar sekolahan itu atau maaf kelas itu tidak ribut bagaimana siswa itu disiplin dan pembelajaran berhasil itu kami cari di topik-topik atau tema-tema terkait itu Pak oke berarti sebagai sumber referensi Pak ya oke baik Pak Agung sudah coba AI chat CPT Pak itu di kami walaupun sekali lagi ada apa ya internetnya ada tapi kemampuan saya jujur Pak belum bisa mencapai itu gitu ya artinya belum sampai mengetahui apa sih itu karena yang tadi Bapak sampaikan itu masih asing bagi kami telinga kami tapi ya insya Allah nanti kalau misalkan ke depan setelah ini mungkin saya akan coba-coba menggunakan apa ya coba membuka apa itu gitu kan terus bagaimana cara penggunaannya insya Allah kami akan belajar itu tapi secara sekarang ataupun kemarin sampai kita bicara ini diskusi Pak belum menggunakan itu karena masih asing di telinga kami itu Pak oke baik sudah Pak Agung itu mencari di Youtube di Youtube ya di Youtube sudah Pak Alhamdulillah sudah dan kembali tadi kenapa saya bicara bahwa ini penting karena salah satu kegiatan pembelajaran kita adalah berdampak pada siswa dan tentu di Youtube pun kami mencari link-link ataupun video-video yang terkait dengan permasalahan kami terkait dengan ya kelas pembelajaran yang berhasil bermakna segala macam seperti itu Pak dan sudah dilihat itu Pak oke Pak Agung ceritakan apa yang Pak Agung tonton dan apa yang Pak Agung dapatkan dari tontonan Youtube tersebut begitu Pak baik salah satu sumber referensi itu Youtube dan ada beberapa Youtuber yang Agung lihat terutama terkait pendidikan dan inspirasi atau apa yang bisa diambil atau pelajaran yang bisa diambil dari Youtube itu konten tersebut siswa itu ternyata dalam prakteknya memang seperti itu adanya dan Youtube memang salah satu solusinya tetapi menurut saya pribadi Youtube itu belum mengena ke apa ya ke masalah yang Agung cari gitu ya masalah yang Agung sampaikan artinya kalau Youtube itu kebanyakan juga hanya teori dan teori itu sudah kami praktekan Pak tetapi masih ada apa ya dari 15 itu masih ada sekitar 7 orang Pak bermasalah terkait keramaian kesibukan mereka di kelas gitu Pak oh begitu Pak ya ada tidak teman atau kolega Bapak yang hebat di bidang ini halo Pak Agung terdengar suara saya Pak kolega atau teman tentu menurut pendapat saya yang paling baik ya terdengar Pak terdengar ya lanjutkan Pak di Agungnya yang nge-prese atau apa Agung ya baik terkait rekan sejawa tentu yang lebih baik itu rekan sejawa Pak ya di sekolah kami ada yang menurut kami bolehlah sebagai guru senior guru yang jadi apa ya tukar tempat curhatnya Agung gitu kan itu Bu Wiwin Buwin itu orang ngajar di kelas 2 dan beliau sangat walaupun sudah ya mendekati-mendekati purna sangat baik dalam apa ya dalam menguasai kelas sangat baik dalam menyampaikan menyampaikan materi sehingga banyak alung belajar diskusi dari beliau begitu Pak siapa namanya Pak Ibu Ibu Wiwin Pak Ibu Wiwin Tohariyah Oke Apa yang bisa Bapak ambil dari cerita dari cerita Bu Wiwin tersebut Pak Baik padahal beliau itu tidak menerapkan keyakinan kelas Pak artinya karena beliau kan senior dan tidak masuk ke plotting CGP tapi pembiasaan yang dia lakukan memang baik dari mulai dari awal apa ya mau masuk ke kelas diadakan pembiasaan terus juga di kelasnya juga melakukan kegiatan kegiatan jadi dari awal sampai akhir itu guru itu selalu bersentuhan dengan siswa dan bahkan beliau itu memang Pak ketahui itu tadi teladan ya artinya ke kantor pun dia itu jarang gitu jadi banyak yang berinteraksi dengan siswa jadi setiap harinya kalaupun istirahat dia dengan siswa gitu Pak jadi tidak kalau awal kan kalau istirahat ya istirahat di kantor gitu kan seperti itu beliau justru selalu berinteraksi dengan siswa itu yang belum apa ya aku lakukan tapi memang jadi suatu inspirasi ya karena sekali lagi kelas SD itu siswa SD itu harus butuh dengan apa ya sentuhan atau berinteraksi langsung itu ya tidak tidak apa asal kita ngajarin udah mungkin seperti itu Pak yang aku ambil dari beliau oke udah lagi Pak selain itu yang kedua yang aku ambil dari beliau itu penyabar sikapnya yang keibuan memang seorang ibu cuman dia itu tidak pernah bahasanya temperament memang itu yang 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 belum melakukan juga kalau masih ya namanya emosinya masih meledak-ledak kadang kalau ada yang ribut itu selalu bentak seperti itu Pak oke baik apa pernah ikut pelatihan terkait masalah ini Pak untuk pelatihan agung agung itu tidak pernah Pak karena biasanya di kami pelatihannya itu hanya apa ya sektoral artinya gini sektoral itu kalau misalnya ada kegiatan di kabupaten baru gitu kan dan itu pun untuk kecamatan Ciklesa karena agung ada di Ciklesa itu hanya beberapa SD yang tertunjuk yang terpilih dan juga kalaupun pemeratan kebetulan agung tidak tidak sampai apa dikirim untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut gitu Pak jadi itu minst agung itu disitu mungkin oke apa saja ilmu yang relevan yang bisa dipakai Pak ilmu relevan sebetulnya kalau ilmu itu semuanya baik Pak ya menurut saya tinggal kitanya saja tapi kalau boleh agung berbicara artinya ilmu relevan itu adalah ilmu yang dari manapun itu berada tapi diterapkan itu Pak itu yang belum dan baru tergalis sekarang melalui pembicaraan dengan Bapak bahwa ternyata konsistensi dan mungkin kepribadian yang belum sampai itu Pak itu sih mungkin ada buku tentang ini Pak buku terkait materi bagaimana caranya pembelajaran itu tidak ribut bagaimana kondusif segala macam tentu banyak Pak baik di tadi itu ya di searching segala macam cuman kembali ke pribadi awus sendiri tidak apa ya males gitu ya jadi internal itu untuk melakukan hal seperti itu jarang jarang dilakukan itu dan baru tergalis sekarang dengan berbicara dengan Pak Yudi gitu Pak oke Pak Agung apa saja yang mau Pak Agung pakai ilmunya Pak ilmunya tentu ilmunya kalau ilmu aku sih inginnya apa ya langsung to the point Pak artinya bagaimana caranya aku sedang berpikir memang Pak bagaimana dari sekian buku dari sekian narasumber itu bagaimana caranya Agung bisa meramu kepada siswa agar siswa tersebut bisa melakukan hal apa yang kami inginkan gitu ya ibaratnya kelas impian Agung gitu kan seperti itu Pak jadi oke baik bagus ada atasan mentor atau tokoh selebriti atau teman gitu Pak yang bisa diajak untuk berkonsultasi Pak baik kalau tokoh mentor apalagi selebritis ya selebritis sekalian Agung tidak apa ya orang-orang artis segala macam karena kami itu di perkampungan gitu kan tetapi Agung masalah tokoh ataupun mentor Agung selalu inginnya sih memberdayakan yang ada di sekolah Pak contoh misalkan gini Pak di sekolah Agung itu kebetulan kepala sekolahnya itu juga tokoh masyarakat disini Pak beliau itu guru ngaji ustad dan juga ketua DKM gitu kan jadi aku sering ngobrol selain secara kedinasan beliau itu kepala sekolah Agung juga dia adalah apa ya kata aku patut ditiru gitu kan dicontoh gitu Pak oh keren-keren Pak apa yang Pak Agung ambil dari pengalaman Bapak kepala sekolah yang tadi itu Pak yang bagus tadi ini ya nama beliau itu Pejajal Hoir Pak dari namanya saja sudah ke Arab-Araban kan seperti itu tentu apa ya yang Agung ambil itu ternyata beliau dari kepala sekolah jadi guru ngaji Pak dan guru ngaji itu menurut Agung sangat mulia gitu kan yang ternyata mungkin tidak mesti Agung harus jadi guru ngaji ya tapi bagaimana caranya ya kalau berdiskusi dengan anak-anak ibaratnya disentuh dengan praktek langsung bagaimana Agung ibaratkan tadi ke Bu Wiwin dengan Pak Jajah jadi Bu Wiwin bisa berhasil itu tadi itu dengan cara mendekati ngobrol berinteraksi Pak Jajah pun ternyata sebagai guru ngaji dia juga berinteraksi mungkin itu yang Agung ambil bagaimana caranya Agung bisa berinteraksi dengan siswa lebih baik Pak gitu oke keren ya Pak berdasarkan pembicaraan di atas apa ide-ide baru dari Pak Agung seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Yudi tentu ide barunya adalah tadi jadi Agung ingin belajar dari Bu Wiwin dengan Pak Jajah bagaimana mereka bisa menjadi inspirasi dan insya Allah terapkan itu pertama lebih mengenali mereka lebih mendekati mereka lebih care ke mereka seperti itu Pak itu langkah pertama mungkin ada lagi Pak nah ini pertanyaan yang ada lagi ada lagi ini yang bikin apa ya kalau berbicara ada lagi tentu ada Pak karena manusia pasti ada opsi A opsi B opsi C dan seterusnya ya yang kedua setelah saya mendekati mungkin kembali apa ya mereview ulang tuh keyakinan kelasnya ternyata keyakinan kelasnya antara teori yang mereka bubuhkan yang mereka tuliskan dan disepakati serta ditonatangan segala macam gitu kan ternyata tidak jalan Pak jadi itu mungkin selain saya sentuh ke hati nurani mereka diskusi dengan mereka juga mungkin mereview ulang tuh bagaimana caranya ini kesepakatan kelas di awal Juli sekarang hampir di apa penghujung tahun ajaran tidak jalan gitu kan kita mereview ulang Pak ada lagi Pak mungkin oke opsi yang ketiga setelah merevisi itu tentu saya punya ide lain itu terkait sekolah Pak kelas ya kelas itu satu bagian buat anak belajar satu bagian buat peralatan pramuka peralatan sarpras segala macam nanti mungkin saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah bagaimana caranya kelas itu jangan ya artinya kelas itu hanya urus kelas saja jangan pakai buat bermacam-macam tempat itu Pak gitu bermacam-macam alat oke baik Pak Coba buat urutan Pak mana yang duluan akan Pak Pak kerjakan dari yang pertama tadi sampai yang terakhir urutan yang pertama tentu saya akan mereview keyakinan kelas Pak oke keyakinan kelas Pak baik saya juga ya kalau pun sudah mereview juga sambil diskusi dengan mereka sentuh mereka berempati ngobrol dengan mereka dan jangan terlalu banyak di dalam apa di dalam kantor gitu Pak dan yang terakhir tentu bagaimana caranya saya diskusi dengan kepala sekolah bila perlu kepala sekolah itu bagaimana caranya punya donatur supaya dapat bangunan yang baru gitu kelas baru gitu seperti itu Pak oke keren maksud dari mendapatkan prasarana yang baru itu seperti apa ya Pak ya artinya kepala sekolah tentu punya otoritas dan punya kewenangan memang meskipun seperti itu otorisnya seperti ini Pak misalkan kepala sekolah akan karena mungkin Bapak juga belajar di apa ya tentang terkait aset ya kepala sekolah itu karena kewenangan sebagai pimpinan ya kami dorong kolaborasi ngobrol segala macam bagaimana caranya Pak cari Bapak angkat ataupun ya mencari ke apa ya ke dinas pendidikan atau apa mudah-mudahan ada berbentuk proposal atau apa gitu seperti itu Pak karena memang kalau misalkan bangunan itu kelas itu di apa ya ada tempat duduk siswa dan ada tempat apa peralatan gitu ya nyimpan meja segala macam tentu dikurang kondusif gitu dan Bapak kepala sekolah mudah-mudahan dengan kewenangannya dengan jaringannya dengan aset sosialnya segala macam mudah-mudahan ada ada apa ada hasil untuk sekolahan gitu Pak oke boleh dijelaskan Pak lebih detail dan spesifik tentang aset ini gitu Pak oke gini Pak akhirnya Agung buka deh jadi gini Pak jadi gini Pak Yudi izin ya Pak Agung itu sekarang sedang sedang berkolaborasi bagaimana caranya sekolah ini sedang pindah contoh ya kemarin pun Pak Kabin SD Pak Kabin SMP juga ke SD Agung diskusi gitu kan dan jujur Pak impresi kesal tahun ini dapat bantuan tapi kembali Pak bukan ruang kelas ya bantunya bantunya mebeler Pak nambah-nambah banyak nambah-nambah banyak tempat yang harus apa yang harus harus menyimpan alat tersebut ya beliau bisa berkoordinasi karena sekali lagi beliau itu ternyata secara terah secara keturunan masih ada ada apa adeknya Pak Kabin saudara Pak Kabin jadi biar dia yang kerja aja ke Pak Kabin Pak Kabin ini-ini seperti itu dan alhamdulillah sudah nyata satu program sudah nyampe meskipun kembali untuk ruang kelas kami belum itu secara spesifik apa yang harus dilakukan beliau gitu oke baik Pak kapan mau mulai mengerjakan Pak mulai mau mengerjakan terkait bagaimana sekolah saya nanti kelas saya maksudnya bisa tidak ribut segala macamnya insya Allah di hamis ya Pak insya Allah hamis depan itu UTS Pak jadi mungkin setelah UTS Pak dan masuk masa Ramadan ya gitu mudah-mudahan tidak mengurangi hikmatnya Ramadan insya Allah di bulan Ramadan Pak awal Ramadan hari ke minggu keduanya Pak biasanya pertama kan kita libur dulu gitu Pak iya iya libur lalu apa saja yang harus dipersiapkan Pak harus dipersiapkan itu tentu kalau berbicara persiapan itu ada baik bersifat intern ataupun ekstern Pak internal ataupun eksternal gitu seperti itu untuk internal ya tentu pribadi sendiri juga Pak awung harus siap artinya dengan konsekuensi dengan komitmen bahwa di bulan Maret kita akan melakukan kegiatan itu dengan kita pun harus berpuasa Pak gitu kan berikutnya juga awung sendiri harus bisa mengajak teman-teman rekan-rekan sekolah gitu untuk melakukan kegiatan tersebut gitu dan kalaupun terkait administrasi segala macam itu juga perlu dipersiapkan dari faktor eksternal juga tentu sekolah juga siswa juga harus dilibatkan itu Pak gitu yang harus dipersiapkan saya ada lagi Pak ada lagi ya tentu ada Pak koordinasi Pak koordinasi dengan orang tua juga itu hal yang sangat apa ya urgent itu Pak oke lalu siapa saja yang mau diajak untuk membantu itu Pak tadi secara apa ya yang tidak itu juga sudah disebutkan Pak ini tuh kepala sekolah terus rekan guru siswa orang tua komite itu yang akan kami libatkan karena ini meskipun ruang lingkupnya hanya kelas itu Pak karena aku yakin ini seperti gunung es Pak puncak gunung es ternyata di bawahnya kelas yang lain seperti itu mungkin terkecuali kelas 2 ya kalau kelas 2 benar jadi laboratorium bagi orang tapi kelas yang lain mungkin ya seperti itu Pak oke seperti apa Bapak akan meluncurkan rencana atau program ini Pak seperti apa berarti saya harus apa ya berbicara Pak ngobrol kolaborasi dengan rekan sejawat warga sekolah itu mungkin Pak yang aku akan coba lakukan apa itu Pak kunci suksesnya Pak nah kunci suksesnya luar biasa jadi kunci suksesnya itu yang pertama katanya tentu kolaborasi keywordnya itu kolaborasi yang kedua itu tentu konsisten Pak dan yang berikutnya yang selanjutnya adalah apa namanya tanggung jawab Pak kenapa saya informasikan terkait kolaborasi karena semua program yang tadi saya ingin sampaikan itu menyangkut semua warga sekolah berikutnya juga tentang komitmen karena komitmen itu sekali lagi kegiatan kecil mudah-mudahan kalau dilakukan dengan komitmen yang sama akan membawa lebih baik di awalnya dari kelas dan yang terakhir itu adalah bahwa kegiatan itu tidak bisa dilakukan sekali lagi harus bertanggung jawab Pak jadi tanggung jawab dengan seluruh sesuai foksinya dan artinya aku punya kata-kata segini sih bertanggung jawab itu kadang masih umum Pak ya tapi kalau bertanggung jawab secara sungguh-sungguh insya Allah itu akan bisa tiga kuncinya Pak oke lalu apa saja ukuran dan indikatornya bahwa tujuan dari apa yang telah direncanakan Bapak ini telah sukses tercapai baik ukurannya ya ukurannya tentu yang pertama itu inginnya memperbaiki kelas kelas awum supaya baik tidak ribut jalan normal dan tentunya endingnya mutu pendidikan Pak seperti itu bagaimana mutu pendidikan di kelas khususnya dan di sekolahan SD saya bisa baik itu Pak oke apa yang saya bisa bantu Pak yang bisa Bapak bantu atau sangat bila perlu uang juga Pak kalau Bapak ada gak apa-apa bantu siap siap nanti kita komunikasi Pak jadi Alhamdulillah Pak dengan bicara dengan Bapak diskusi dengan Bapak sangat membantu long Pak kalau ibaratnya kalau manusia kalau paramek itu manusia itu ada yang di tali ya pakai dadung gitu kan sekarang sudah perasaan saya seperti itu sangat terbantu diskusi dengan Bapak sangat apa ya sangat luar biasa Bapak membersamai Agung gitu Pak oke Pak Agung seperti apa komitmen Pak Agung terkait rencana yang telah disebutkan tadi Pak komitmen kadang sih jadi hal apa ya yang gampang di ucapkan dilakukan juga agak sulit gitu ya tapi insyaallah kalau kita sudah kolaborasi kita sudah ngobrol dengan warga sekolah insyaallah komitmennya ya kita selalu mengingatkan dan komitmen tersebut adalah bagaimana caranya pendidikan di impresi kesal terutama di kelas agung sendiri baik tidak ribut dan berjalan seperti apa adanya seperti yang diharapkan dan komitmennya mudah-mudahan saya nah itu ya bisa sesuai harapan sesuai impian itu iya baik dari mana Pak Agung bisa tahu bahwa Pak Agung ternyata benar akan mengerjakan semua rencana aksi tadi Pak baik dari mana ya tentu sekali lagi kan tadi Agung bilang kita akan berdiskusi dengan warga sekolah kalau dari mana tentu harus ada dokumennya ya saya menurut Agung daftar kehadiran kalaupun diskusi tentu ada rapat Dewan Guru ada administrasi kehadirannya ada berita bukan berita acara apa pengumumannya terus juga ada notulennya itu mungkin seperti itu kalau berbicara dari mana selanjutnya juga mungkin di sekolah kami kalau terkait itu ada kalau pun tidak se keren yang lain kami pun ada yang namanya akun Facebook sekolah terus IG dan Youtube sekolah juga ada itu mungkin Bapak bisa nanti kalau pun nanti sudah jalan itu apalagi sudah baik nanti Agung bisa nama kita nanti kenalan ke Pak Yudi Youtubenya bisa Agung tempelkan disitu karena Pak Yudi juga kan ke Youtube keren keren siap siap Pak halo Pak Pak ya Pak lanjut Pak bisa kan ya sinyalnya ini Pak ya ya oke tiap kapan Pak saya akan di update-nya Pak Halo Pak Pertama saya akan update Bapak itu saya dengar Pak izin saya dengar terdengar jelas Pak disini connectionnya oke oke gini Pak yang pertama kapan mulai dari proses Pak mulai proses misalnya Agung nih begitu ngobrol dengan Bapak nih begitu aku kan dapat ide nih tercerahkan dari kegiatan Bapak Agung ke Bapak gitu kan kegiatan ini jadi Agung nanti Agung langsung ke kepala sekolah karena agung berprinsip kalau punya ide gak usah ditunggu Pak gak usah dinantikan gitu kalau dinantikan kadang suka lupa jadi langsung action saya ngobrol ke kepala sekolah dan saya foto langsung Pak izin foto ya nanti saya akan kirim ke apa ya yang telah mengcoaching saya Pak Yudi nanti saya kirim foto tuh ke Pak Yudi dari mulai perencanaan siap berikutnya juga berikutnya juga nanti begitu rapat dengan Dewan Guru misalkan ya bila perlu nanti kan Agung juga akan berkomunikasi dengan Pak Yudi Pak Yudi boleh tidak Pak Yudi datang ke sekolahan sekalian ngobrol bagaimana caranya presentasi segala macam kan gitu Pak itu mungkin yang akan Agung lakukan ya bila nanti Pak Agung telah menjalankan melakukan semua rencana yang disebutkan di atas maka nilainya dari angka 1 sampai 10 akan jadi berapa Pak ya hilang wah Pak Agungnya gak ada ya sudah ya Pak tadi saya sudah menyimak coaching antara Pak Yudi dengan Pak Agung walaupun tidak sampai tuntas karena Pak Agungnya sudah terlempar duluan kita mulai saja ya Pak untuk kegiatan pasca supervisinya menurut Bapak oh ini Pak Agung sudah kembali lagi ampura ampura ini bermana mau dilanjutkan atau langsung ke percakapan pasca supervisi aja sedikit lagi kalau bisa oh baik baik silahkan Pak Agung saya ulangi lagi ya Pak biar kelar Pak terdengar suara saya Pak terdengar Pak oke saya ulangi lagi Pak ya bila nanti Pak Agung telah menjalankan atau melakukan semua rencana yang di atas maka nilainya dari angka 1 sampai 10 akan jadi berapa Pak ya tadi Agung juga terpotong dan terpental ya Pak tadi itu ketahui Bapak pernah sama Bapak tadi bicara berapa angkanya 4 gitu kan kelas yang sekarang terjadi berikutnya berapa 7 ya Agung tadi setelah diskusi dengan Bapak Agung seinginnya angka berapa angka 9 lah Pak angka 9 menurut Agung sudah karena kalau standarnya tadi 1 sampai 10 ya 9 sudah oke gitu kan sekipun tadi kan kata Agung dari awal 4 menjadi 7 sekarang Agung ingin 9 gitu oke 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 Pak kenapa tidak 10 Pak kenapa kenapa tidak 10 sebetulnya jangankan 10 Pak 9,5 pun ingin sebetulnya 9,7 9,8 itu kan kembali Agung kemarin juga kita ngobrol-ngobrol itu kalau misalkan 10 itu ya sudah hak pencipta itu Pak karena kesempurnaan itu kalau kecuali Bapaknya tadi skala angkanya tidak 1 sampai 10 ya jangan 1 sampai 100 bisa 91 tapi kalau misalkan ke 10 sekali lagi Agung enggak ini ya karena itu sempurna banget 9 juga itu butuh perjuangan butuh segala macamnya siap bagaimana tingkat motivasi Bapak sekarang luar biasa Pak jadi Bapak ini Agung diskusi dengan Bapak seperti di cas Pak HP yang akan blank akan mati di cas hidup lagi Alhamdulillah ini Pak perasannya tadi Agung bilang lega sekarang tambah termotivasi yaudah pengen cepetan pengen cepet mudahan Agung langsung ke kepala sekolah seperti ngobrol segala macam kayak gitu Pak takut lupa lalu apa kesimpulan Pak Agung dari diskusi kita hari ini Pak Baik kesimpulan kesimpulan yang Agung apa ya terkait Agung diskusi dengan Pak Yudi yang pertama kesimpulannya bahwa Agung punya masalah masalahnya tentang keadaan siswa yang berikut segala macam berikutnya Agung mendapat apa ya di coaching oleh Bapak mendapatkan suatu ide-ide baru dalam waktu dekat pun Agung akan melaksanakan dari ide baru itu juga bagaimana caranya bisa berkolaborasi bertanggung jawab dan komitmen dan segala macam seperti itu Insya Allah Pak kesimpulannya seperti itu dan terakhirnya adalah dari kesimpulan itu mudah-mudahan bisa mencapai apa yang Agung inginkan lalu apa yang Pak Agung mau ucapkan ke saya sekarang Pak terdengar Pak itu yang agung nanti pertanyaannya jadi ya Agung mengucapkan ribuan terima kasih Pak dan berdoa artinya hanya Allah yang akan bisa membalas Pak Yudi mudah-mudahan Pak Yudi mungkin termasuk orang-orang yang nanti ditempatkan di surga seperti itu apa ya mendengarkan curhatan apa ya ke apa ya ke pikiran yang apa ya mau menjadi solusi dari masalah yang Agung hadapi gitu Pak oke makasih ya Pak Agung atas waktu dan kesempatannya Pak ya Bapak terima kasih juga mungkin itu saja dari saya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Nuhun Pak Yudi luar biasa coachingnya hebat sama-sama Pak baik Alhamdulillah ya Pak sudah melakukan kegiatan coaching antara Bapak Yudi dengan Pak Agung nah menurut Bapak sendiri bagaimana sih penampilan atau performa Bapak pada saat melakukan coaching dengan Pak Agung Pak perasaan saya karena ini kan sudah kenal akrab ya Bu ya jadi perasaan saya maksimal Bu kurang maksimal mungkin kalau dengan Ibu Ana mungkin agak sedikit berbeda ya karena walaupun saya kenal saya tahu tapi tidak dekat begitu artinya dalam hal ini kita berteman tetapi tidak begitu dekat kalau Pak Agung itu seperti apa ya kawan saya sendiri sudah terlalu dekat jadi apa ya tidak kena jadi tidak apa namanya ya ya karena mungkin tidak dapat aja kurang dapat menurut saya gitu Pak baik menurut Bapak kan tadi katanya kurang maksimal kalau dibuat menjadi skala antara 1 sampai 10 Bapak ada di skala mana nih Pak 7 Bu ada di angka 7 berarti kalau angka 7 ya sepertinya sudah baik ya Pak ya kalau di angka 7 ya Pak iya tapi kurang maksimal Bu baik kalau boleh saya memberikan pendapat Pak dari hasil pengamatan saya boleh Pak boleh Bu dipersilakan Bu dengan senang hati Bu saya akan sampaikan pendapat saya nih Pak terkait dengan hasil coaching antara Pak Yudi dengan Pak Agung tadi disampaikan di awal bahwa Pak Yudi akan mengembangkan kompetensi yang paling diutamakan adalah memberdayakan coach ya dan saya lihat Pak Agung tadi sudah benar-benar memberdayakan coach dengan cara menggali informasi sedalam-dalamnya sedetail mungkin kemudian Pak Agung juga Pak Yudi juga tadi sudah menanyakan kepada coachnya bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan atau menjaga komitmen terhadap apa yang nanti akan dilakukan oleh coach atau oleh Pak Agung menurut saya menurut saya tadi Pak Agung dalam hal Pak Agung maaf ya Pak Yudi Pak Yudi dalam hal mengembangkan kompetensi memberdayakan coach sudah baik sekali sudah memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan hanya saja mungkin yang perlu dikembangkan lagi nanti di lain kesempatan yaitu berkaitan dengan apa presence-nya atau kehadiran penuhnya Pak Yudi bagaimana Pak Yudi mendengar pendapat dari saya ya terima kasih Bu ya karena presence ini atau tingkat kehadiran ini kan berbeda dengan luring ya Bu ya kalau daring itu kan soalnya tidak bertatap muka mungkin kalau ketemu secara langsung saya ngopi-ngopi sama Pak Agung ini Pak gitu ya memang tadi saya simak itu ada beberapa yang kurang fokus ya antara Pak Yudi tadi pada saat Pak Agungnya menyampaikan apa gitu ternyata ditanya lagi berulang padahal sudah disampaikan misalnya tadi kan ada nama seorang siapa gitu ya kalau gak salah namanya Wiwi nih ya tadi disampaikan ternyata ditanya ulang kembali padahal Pak Agung tadi sudah menyampaikan nama tersebut jadi disitu menurut saya kalau dari kompetensi memberdayakan koci sudah sangat baik sudah benar-benar menggali koci-nya dan mencari tahu sendiri nanti koci-nya ini harus berbuat apa itu sudah Pak Yudi lakukan tapi nanti dalam hal presensinya atau kehadiran penuhnya lebih ditingkatkan kembali ya Pak baik Bu Anna terima kasih Bu Anna ya dari diskusi kita kali ini menurut Bapak apa sih yang nanti akan Bapak tingkatkan nih untuk dapat melakukan kegiatan coaching berikutnya Pak oke baik terima kasih Bu Anna untuk memperbaiki lagi di kesempatan berikutnya yang pertama mungkin dari tingkat presen atau tingkat kehadiran saya mungkin saya akan lebih fokus ke kamera kameranya ini soalnya bersinar Bu kalau melihat kamera di laptop itu kan bersinar ya Bu mungkin itu kemudian juga saya akan meningkatkan bahasa saya secara komunikatif memang Bu karena saya dasarnya itu kurang atau apa ya tidak pandai berbicara Bu atau tidak komunikatif saya pendiam tapi kali ini dalam sesi coaching ini mungkin saya harus lebih interaktif lagi ke depannya begitu mungkin itu saja Bu Anna baik Pak terima kasih atas jawabannya kira-kira dari perbaikan tadi yang diharapkan adakah yang bisa membantu Pak Yudi untuk dapat memperbaiki kompetensi kehadiran penuhnya Pak yang bisa memperbaiki mungkin dari tingkat kehadirannya di sesi daring ini mungkin ya saya sendiri karena dari catatan Bu Anna sebagai pengamat ya saya insya Allah akan memperbaiki diri saya baik dari present saya kehadiran saya dengan lawan bicara saya itu pociknya begitu baik Pak terima kasih atas jawabannya dan kita sudah selesai di kegiatan pasca supervisi akademik kita kali ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan dapat membuat Pak Yudi sebagai coach lebih lebih apa lebih baik lagi ke depannya terima kasih amin saya akhiri sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati